hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hai ya ini yang bingung siapa skripsi-skripsi belum ada kok ini sebenarnya kan sih Pak oh ya gimana ya gimana ini saya share screen ya Pak kemarin tuh dari sini Pak kata Bapak suruh dibenarin dulu yang logonya tuh ternyata dibuku tuh kayak gini Pak LM sama dengan P dibagi frame satu ya terus terus udah kan Pak itu uji model fitting information itu namanya model fitting tuh uji independent entertainment sama kecurangan laporan-pelangannya terus uji pseudo R square nah itu untuk ngeliat pengaruh independennya tuh sama depan dengan itu apa Pak terus habis itu uji para reliance habis itu uji di normalitas itu langsung ke hasilnya aja ya Pak ya terus terlupa ini ke bawah atas jadinya tuh kita kan pakai 88 bisa konsumer hasilnya nah itu tuh datanya berlengkap ada 43 jadinya ini kita ada 45 Pak total final perusahaannya terus N itu di 180 nah ini daftar perusahaan terus habis itu ini tabel deskripsifnya Pak leverage-nya minimumnya tuh 0,4 maksimalnya 2,8 mayannya 0,5 terus x2x change-nya itu 0,9 maksimumnya 1,8 mayannya tuh 0,1 habis itu itu uji analisis uji logistik ordinal nah leverage-nya tuh dia 1,00 bed-nya waltinya tuh 3,2 signifikannya 0,01 terus habis itu ini regresi logistik ordinalnya dia pakai nilai statistik homes more dan loss lem show goodness of fitness itu analisisnya kita di atas 2,102 jadinya berarti ujinya tuh layak Pak terus habis itu ada uji model video promotion tadi kita tuh hasil ujinya itu 0,022 itu lebih kecil dari 0,05 berarti HO-nya ditolak Pak terus habis itu CO2 R square CO2 R square itu kita sebesar 0,110 dari nilai variabilitas variabel dependen dimana 11% itu pada perusahaan sektor konsumer non-silical terus uji paralisisnya hasilnya 0,000 lebih besar dari nilai alpha sama dengan 0,05 kemudian uji normalitas itu kita probability nya 0,343 Pak lebih besar dari 0,05 terus hasil uji T-nya itu kita tuh kita tuh ini Pak 5% sesuai sama kelayakan model terus hubungan hipotesis 1 hubungan eksternal terhadap financial statement proud itu signifikan Pak 0,071 lebih besar dari 0,05 di regresi logistik jadi dari hasil analisis disunjukkan bahwa variable dependen dalam menguji external pressure itu leveragenya berpengaruh negatif terhadap financial statement proud itu berarti hipotesis pertamanya menolak hak apa berdasarkan tabel C square dengan ketentuan DM sama dengan 1 dengan signifikasi 5% maka diperoleh nilai probabilitas C square sebesar 3,841 maka diperoleh hasil sebagai berikut leverage menunjukkan nilai wall ke anonsi sebesar 3,26 berarti probabilitas bahwa nilai signifikasi leverage sebesar 0,071 lebih dari 0,05 maka HO diterima berarti leverage menolak ha sehingga hipotesis ini tidak ada pengaruh apabila perusahaan melakukan kecurangan dalam laporan keuangan kemudian iya, gimana itu menolak ha polabilitas itu gimana apa, meneterpretasikan hasil gimana Cik Rai ulang lagi, ulang lagi yang dari awalnya iya, yang interpretasi hasil yang putih 1 itu gimana sih oh, jadi itu hasil menguji nilai signifikasinya kan sebesar 0,01 itu lebih besar dari 0,05 di regresi logistik jadi itu dia menunjukkan kalau si independennya itu dalam menguji eksternal pressure-nya itu berpengaruh terhadap negatif terhadap financial statement profit jadi disimpulinnya hipotesis pertama itu menolak sih, gak? terus berdasarkan tabel C-square polabilitas 3,81 dari mana pada? kenapa pak? itu dari sananya pak kemarin saya dari mana, 3,81 di mana? itu saya nyari di google C-square itu dia paling besar dia 3,81 pak kalau dia lebih berarti dia menerima pak oh, bukan itu enggak ini apa yang akan ada hasil-hasil berapa probability yang dependen-periabel itu berapa kan ada itu interpretasi dari dari apa dari logit itu kalau di lihat dulu kan ini apa aduh itu beda cara menulis logit itu beda 3,81 probability yang di atas itu ya yang probability boleh lihat 3,81 di mana 3,81 itu dasarnya pak dari mana? di penelitian sebelumnya 3,81 itu dasarnya terus kita itu dapat 3,26 ini ini saya mau tanya itu kalau apa dependen-periabelnya berapa nilai nilai apa nilai code apa nama nilai ini berapa nilai aduh nilai nilai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pak pak kita mau coba share kirim yang ini pak deon sama deon 1 itu boleh gak pak yang dibuat angka 3,8 3,8 4,1 maaf pas tata tunggu 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 selagi dibaca buku oh iya pak jadi jenis kemudian jenis kemudian jenis kemudian selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 entahi Contoh ya Ini dikasih tau Modul nolim lainnya Modul lain yang berupa Sifat nolim ini dimana Ini profit Ini Contohnya L-I-L-N-P Ini yang Persamaan dependennya Dependennya Ini 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 Sudah gitu Ini 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 berapa-apa Parablenya Ini 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 Pengujian Asumsi Dormalitas Kemudian Kemudian Ini Disibikan Parsial Determinasi Diserintak Diserintak Apa-apa Diserintak 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih 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 ini 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 P nya nyari P ini P sama satu bagi satu tambah eksponensial enggak dapat di pangkat oke gitu nanti kita dapat outnya ini dan ini lon P1 bagi satu tegur pi kalau eksponensial pangkat berapa sepuluh meter untuk E ini panjang ceritanya semangin 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 sepuluh 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 satu ini dua ini ini pada misalnya berapa berkemungkinan masih hujan dengan bantuan itu boleh ini 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 maksud saya itu ya iya pak boleh agak ini boleh dapat nampak 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 daripada bulanjen hari lah 47 persen itu sudah ini ini itu logit itu iya pak saya sudah dapat pak bapak mana iya saya boleh share screen pak ini silahkan silahkan ini sudah banyak sebab dari mana saja ini sudah banyak sebab ini tadi ada tiga orang sekarang sudah enam apakah sudah terlihat pak belum belum jadi disini dibilang pak nilai odds rasio biasanya dapat kita lihat pada kolom B pada variables in the acquisition output SPSS terus saya lihat belum muncul belum muncul belum muncul bentar pak sudah ini sudah muncul pak sudah muncul ini pak sudah muncul belum sudah sudah iya pak jadi di artikel ini bilang nilai odds rasio biasanya dapat kita lihat pada kolom B pada variables in the acquisition output SPSS terus saya lihat di hasil olah data saya di kolom B variables in the acquisition ini hasil ininya pak hasil oddsnya pak itu apa itu kolomnya apa judulnya kolomnya apa judulnya variables in the acquisition buat bukan kolomnya judulnya pak walt uji walt uji walt uji walt iya terus iya ini hasil dari ee apa tadi pak oddsnya pak odds ratio nya iya bawah kolom B nya odds ratio untuk leverage itu 1,066 odds ratio untuk exchange itu 0,729 odds tuh nilai berapa tuh order ratio itu nilai berapa order ratio itu nilai berapa sih odors ratio itu nilai berapa sih yang disini yaitu berapa nilai odors ratio itu ada bagi serapa sama Pak coba lihat deh hurjur mos otons Bagaimana Pak? Outs nilai-nilai Outs itu berapa? Oh ini Kak, apabila nilai Outsnya itu 0,25, maka nilai Outsnya itu 3. Jika nilai... 25 bagi 75 bagi 25 bagi 75, itu hasilnya 3. Jika nilai peluangnya 0,33, maka nilai Outsnya 2. Seperti itu Pak. Iya Pak, jadi kita sudah... Yang ini Pak. Ya, ya. Terus? Tambah gede. Ini Pak. Terus? Maka nilai, maka nilai, maka nilai itunya 1, Pak. Nilai Outsnya 1,066. Dengan signifikansinya 0,071. Kalau, kalau, kalau Outsnya 3 itu dia 25 bagi 75 kan? Tadi, 3 itu 25 bagi 75. Kok, kok 3? 3 itu? Iya Pak, 3. Lalu 30 persen. 25 bagi 75, masa 3. Iya Pak. 25 bagi 75, 25 bagi 75, masa 3. 25 bagi 75. 25 banding 75. Apa? Ya, 3. Iya Pak. 75 bagi 75 bagi 75 bagi 3. Kalau, jika nilai 20 maka nilai Outsnya 50 bagi 51. Iya Pak. 1, 50 per 50. Dan jika... Itu mengenai interpretasi nasib Cibadek. Itu hasil dari logit itu mana? Hasil dari logit. Jangan jalan ini lagi yang tadi itu, yang tadi itu. Oke Pak. Tadi itu, ini belum kelihatan kamu yang... Kamu masih turi, turi logit ini. Iya Pak. Maru turi turi logit itu di mana itu? Ini Pak. Kebua, kebua, pelan-pelan kebua, kebua, kebua. Kebua. Kebua terus. Interversi hasil kalau logit itu mana itu? Logitnya. Kebua implementasi mana, implementasinya. Kebua, kebua. Kebua, kebua. Ini Pak. Coba cari gerakan dulu, saya baca di gerakan saja. Ini Pak, nih. Contohnya kayak gini, Pak. Polisnya itu 0,116. Jangan pelan-pelan, eh. Kan bergerak terus gimana saya baca ini, bergerak terus tuh. Bukan saya suruh gerak-gerak. Bagaimana Pak? Maaf. Polisnya kebua, polisnya kebua. Oke Pak. tuh buka video aja buka aja video yang beritahu seorang Oh maaf pak WiFi saya lagi diganti jadi kalau saya buka ininya enggak kuat Pak Oh ini bagaimana sih rambut banget di belakang iya lagi di rumah Pak tapi ada tamu maaf lock out tiga ini apa nih lock out ini hitung lockout ini hitung lockout ini pin 35 lockoutnya B0 B1 itu gua bagi-bagi ke bawah lagi ke bawah pelan-pelan buat pelan-pelan lagi lagi kembali lagi pelan-pelan ini panjang itu ini bersamaan setiap bersama pelan-pelan sebesar ini jangan-jangan dikirakan juga selagi bacanya setiap maka akan ikan-kirakan dokumen 638 kita kembali lagi itu setiap penempatan maka akan menangkatkan peluang dan nilai serbikan adalah pemberi obat ini ini berapa ni jadi nanti interpretasinya pakai lockout juga pak di dalamnya ya pak iyalah kamu pakai itu kamu gak bisa dihitung sendiri itu jadi itu itu lagi buah buah ke bawah pelan-pelan kemudian mengacu pada buatan mereka kecerohan untuk mendapatkan penuh berat badan petir setiap berapa kali daripada hari ni di penuh ini ini menjadi referensi kita ini beda interpretasi logit itu sama beda juga gak sama jadi interpretasi jadi interpretasi hipotesisnya nanti dimasukin ini bukan itu pasti hasilnya itu hasil hasil gerisi logit itu kamu pakai ini ini nanti ada ini misalnya ini ada kan membaca-baca saya kecil banget tulisannya itu maksudnya seperti mengaturasi regresi linear kamu kan mengaturasi regresi linear itu itu maksudnya dia dihitung lagi ya pak ya kamu baca banyak semua bacaan yang di internet sama google iya pak jadi gak mantel lurus gitu aja lurus seperti regresi linear biasa beda ya iya pak jadi kita nanti ini lagi ya pak ini lagi ya pak tapi setelah kamu bukan sebetul ya itu kira-kira kapan ya pak iya pak Berikut siapa lagi nih, Orananda Buka videonya dan buka videonya Iya pak Iya pak, udah Iya Oke, apa yang diskusi apa nih Orananda Suara keras Suara gak jelas ya Iya, bentar pak Udah jelas dong pak suara saya Belum kita jelas Tentu pak, siapa pak Masuk dulu Udah jelas belum pak suara saya Iya Gimana Pak, saya habis Olah data ya pak, terus Saya mau nunjukin hasil ke bapak Gimana Saya habis, udah habis olah data pak Iya terus Saya mau nunjukin hasil ke bapak, soalnya Saya penunjukin aja sebelum saya interpretasi Tiba-tiba keempatnya Soalnya gak gitu jelas kenapa itu Cuma pake 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 Handset ya Iya pak Cuma buka handsetnya Buka buka handsetnya Kedengeran gak pak, soalnya saya Buka handsetnya Saya dibuka Handsetnya udah buka Udah pak Udah pak Masih jelas gak pak Oh Cuma puluh besok Puluh besok laptopmu Cuma gedein Udah pak Terus 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 Saya mau Itu pak mau ngasih unjuk hasil Olah data saya Di views Ke bapak Sebelum saya interpretasi Di bapak Iya Jelas gak pak suara saya pak Keduanya lolos pak Menggunakan Jadi menggunakan fixed effect Karena koronsepsinya Di bawah 0,05 Lalu untuk uji ausmannya Untuk modal regresi pertama Lolos pak Jadi modal regresi pertama Saya pake Fixed effect Lalu untuk modal regresi Keduanya Saya lanjutin Pake uji Length range multiplier Untuk modal regresi 2 Yang pandemi itu pak Iya Terus Saya lanjutin Terus habis itu Untuk modal regresi Satunya Normalitasnya 0,8 Ini pak lolos Tapi setelah saya Outlier Terus modal regresi keduanya 0,75 Lolos juga Setelah saya Outlier juga Lalu untuk Uji multi callnya Lolos pak Karena dia Di bawah 0,8 Semua Untuk modal regresi pertama Sama modal regresi keduanya Lalu Untuk uji heterosnya Lolos pak Ini tanpa Saya treatment Untuk modal regresi pertama Sama regresi keduanya Dia di atas 0,05 Terus untuk uji Outlier Model regresi pertama 2,02 Pak Durbin Wetsonnya Terus Hasilnya itu Dia di bawah 4 kurang DU Terus di atas DU Jadi lolos pak Untuk modal regresi keduanya Yang saya bilang Gak lolos itu Ternyata Saya yang salah pak Terus Setelah saya ranung Tolong Ternyata dia lolos pak Ini hasilnya 1,90 Terus Nah ini pak Hasil regresinya Untuk modal pertama Seperti ini pak Jadi Yang bopo Negatif Signifikan NL nya negatif Tapi dia tidak signifikan LDR nya negatif Tapi dia signifikan Dan bangsa sih Juga signifikan Untuk modal regresi pertama Lalu untuk modal regresi Keduanya Bopo nya negatif Dan signifikan Lalu Dan Dami nya juga signifikan pak Yang demi pandemi Terus di uji statistik Deskriptifnya Modal regresi pertama Sama modal regresi kedua Iya Gimana pak Jadinya Ini Dami variable nya apa Oh iya itu terus Iya pak yang ini Oh yang ini Signifikan kok pak Dia di bawah 0,25 Jadi memang berpengaruh Sama profit Iya Pengaruh ya Iya Berpengaruh pak Jadi artinya Pengaruh negatif positif Negatif ya Jadi pandemi itu bisa Menurunkan apa Profit Apa Iya pak Menurunkan profit pak Soalnya Profit ya Dependnya profit ya Dependnya profit Iya pak Iya pak Iya 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 Berarti pak Saya mau nanya Ini kan hipotesis LDR saya Positif ya pak Cuman ternyata pas Di olah data itu Dia negatif Berarti nanti Ditolak aja gitu kan ya pak Hipotesis Has H3 nya berarti Oh 3 positif ya Iya pak LDR nya Soalnya LDR itu gak bisa positif Dia bisa positif Bisa negatif Jadi jangan pakai negatif positif Jadi gimana pak Dirubah Bukan profit Jangan pakai negatif positif Bisa tutel aja Berpengaruh Karena LDR itu kan Kalau diposisi rasio itu kan Telur rendah Yang gak bagus Yang tinggi gak bagus Berarti kan bisa tinggi Bisa rendah Bisa positif negatif Berarti nanti dirubah aja ya pak Hipotesis gue dirubah aja Apotesisnya Kalau negatif ini Artinya apa Negatif itu bukan Berarti dia seterusnya negatif Nanti kalau udah Posisi positif Nanti dia positif lagi Soalnya LDR nya ternyata Dua-duanya juga tuh pak Negatif Regulasi pertamanya Sama duanya Jadi jangan bilang Posisi negatif Hipotesisnya Pengaruh aja Iya pak Ini belum tentu Misalnya Makin tinggi DL Profitnya Makin bagus Belum tentu juga Makin rendah LGS Belum tentu juga Makin Makin turun juga Belum tentu juga Iya pak Ketentuan UJK Berapa UJK Minimal Minimal Masimal 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 Diitimu Di Bapak Bum Udah Udah pak Tapi saya lupai Berapa maksudnya Lupa lagi itu Udah pak Terus Ini yang Tadi Cek Desk Udah Ya Berarti kalau ini Saya Jelasin di bab empatnya pak Iya 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 Ini udah gak apa-apa kan ya pak Ada yang Lupa Koreksil ini gak pak Iya Itu berikutnya siapa lagi Terima kasih yaudah ya Berikutnya siapa lagi Berikutnya Berikutnya siapa lagi itu Halo Lalu berikutnya siapa lagi Halo Saya Saya pak Silahkan Silahkan Berikutnya siapa lagi Sebelumnya Sebelumnya Mohon maaf Dan Berarti Pak Iya Jadi kemarin Dinding yang terakhir Sama Bapak Saya Untuk mengukur Untuk mengukur kualitas akrual Dalam laba yang tercantum Dalam laporan keuangan Nah Model ini Memfokuskan pada Pemanfaatan akrual Untuk kepentingan Manajemen Yang dapat menyesatkan Oh itu Bapak Penyajian menang Gak kelihatan itu Ini Udah saya share screen pak Gak ada Gak ada Misalnya kamu Celesaian screennya kali itu Gue tanya Semalai Tuhan Gak ada Udah pak Belum ada Belum ada Bisa ya Udah Kamu udah kan Tunggu Baru muncul Nah Disini Saya memilih Model Yang dikembangkan oleh Deko dan Desire Yang dimodifikasi oleh Francis Dan Technicose Nah Kelebihan Model ini Yaitu Dengan menambahkan Dua variable Yaitu Perubahan Pendapatan Dan perubahan Property Serta Plan and Equipment Atau PPA Nah Model ini Hanya digunakan Untuk Perusahaan Industri Atau Sektor Non-Finansial Sehingga Untuk Perusahaan Bank Dan Non-Finansial Akan dikeluarkan Dari Model Ini Nah Ini pak Modelnya Rumusnya Yaitu Perubahan Working Capital Dengan Ditambah Ini bab Tiga ya Bab dua Model Model Pemilihan Dengan Rumus Operating Cashflow Perusahaan E pada Periode Pertama Hingga Periode Tertentu Serta Dengan Penambahan Perubahan Revenue Perusahaan Pada Periode Tertentu Dan juga Penambahan Nilai Neto Atau PPA Ini Rumus Mencari Working Capital Iya pak Terus Kamu Jiru Apa Jiru Pengaruh BCG Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Subramanye Disini Mendefinisikan Working Capital Sebagai Kelebihan Aset Lancar Atas Kewajiban Lancar Sedangkan Kiso Dan Wimel Menyebutkan Bahwa Working Capital Dihitung Sebagai Aset Lancar Dikurangi Dengan Kewajiban Lancar Implikasi Kelebihan Publik Terhadap Terhadap Integritas Dan Kredibilitas Dari Pengelola Perusahaan Serta Akutan Publik Dan Pihak Lain Yang Terlibat Yang Ketiga Implikasi Terhadap Standar Akutansi Banyaknya Kasus Manajemen Laban Membuat Publik Bertanya-tanya Mengenai Kelayakan Regulasi Yang Dipakai Dalam Dunia Bisnis Termasuk Standar Akutansi 2.1.4 Good Corporate BCG Yang Pertama Kepemilikan Institusional Dengan Rumus Kepemilikan Institusional Sama Dengan Jumlah Saham Yang Dimiliki Institusional Dibagi Total Keseluruhan Saham Dikali 100 Yang Kedua Kepemilikan Managerial Dimana Rumusnya Kepemilikan Managerial Yaitu Jumlah Saham Yang Dimiliki Manajemen Dibagi Total Keseluruhan Saham Dikali 100 Yang Ketiga Komite Audit Dengan Rumus Jumlah Komite Audit Dari Luar Dibagi Jumlah Komite Audit Dikali 100 Yang Keempat Dewan Komisaris Dengan Rumus Dewan Komisaris Sama Dengan Jumlah Dewan Komisaris Yang Kelima Dewan Komisaris Independen Dengan Rumus Jumlah Dewan Komisaris Independen Dibagi Jumlah Dewan Komisaris Dikali 100 Selanjutnya Profitabilitas Menurut Subramanya Profitabilitas Merupakan Ukuran Pendapatan Operasi Untuk Penjualan Dan Pendapatan Operasi Untuk Jumlah 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 Profitabilitas Merupakan Ukuran Pendapatan Dari Operasi Penjualan Dan Aset Sedangkan Menurut Jumlah Mengukur Pendapatan Keberhasilan Operasi Dalam Periode Waktu Tertentu Ada Beberapa Pengukuran Yang digunakan Dalam Mengukur Profitabilitas Yang pertama Profit Margin Asset Turnover ROA ROE Dan EPS Serta Great Earning Ratio Dan Payout Ratio Di sini Saya Menggunakan ROA Dengan Contohnya Rumus ROA Sama Dengan Net Income Dibagi Average Asset Yaitu 2 Miliar Dibagi 15 Miliar Sama Dengan 13 Persen Hal Hasil Ini Menunjukkan Setiap 1 Rupiah Asset Yang Digunakan Perusahaan Mampu Menghasilkan 0,13 Rupiah Raba Bersih Atau Juga Bisa Disebut Perusahaan Mampu Menghasilkan Laba Bersih 13% Dari Asset Yang Digunakan Di sini Saya Menggunakan Leverage Yaitu Kemampuan Perusahaan Dalam Memenuhi Kewajiban Jaka Panjang Saya Menggunakan Rumus Dar Dimana Total Debit Dikurangi Total Aset Dengan Contoh 3 Miliar Dibagi 6 Miliar Sama Dengan 50% Hal Ini Berarti Sebagian Aset Perubahan Dibiayai Oleh Utang Perusahaan Dapat Melakukan Selanjutnya Ukuran Perusahaan Dimana Perusahaannya Lebih cepat Ngomongnya Singkat Ngomongnya Lamban Dibaca Lagi Perusahaan Relatif Besar Dilihat Kinerjannya Oleh Publik Dengan Menghasilkan Melaporkan Keuangan Yang Lebih Berhati-hati Sedangkan Yang Lebih Kecil Cenderung Melaporkan Laba Yang Lebih Besar Untuk Menunjukkan Kinerja Perusahaan Yang Memuaskan Karena Kalau Perusahaan Yang Lebih Besar Dapat Lebih Dilihat Kinerjanya Sehingga Perusahaan Tersebut Lebih Berhati-hati Penelitian Terdahulu Saya Belum Bikin Tabelnya Pak Nanti Saya Bikin Pak Belum Di sini Perangkat Pertanyaan Terlalu Ini mana Penjelasannya Terlalu Mana Di sini Ada berapa Terlalu Ada berapa Ada Tiga Banding Tiga Pak Tiga Banding Tiga Gimana Penelitian Ada Ada Berapa Ada Ada Sembilan Tiga Sembilan Lapan belas Pak Lapan belas Jadi masing-masing Berarti Satu Penelitian Satu Linia Ada Tiga Di mana GCG Rahmawati Purnama Dan Setiawan Itu Penelitian Sebelumnya Ceritanya Gini Satu Penelitian Satu Ceritakan Apa Apa Ceritakan Mengenai Topiknya Apa Juru Penelitian Apa Kemudian Parabelnya Apa Sampelnya Berapa Populasinya Apa Tempatnya Kapan Tempatnya Di mana Saya Belum Dikin Tabelnya Bukan Tabel Cerita 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 Satu Linia Itu Cerita Satu Penelitian Satu Linia Ceritakan Disitu Penelitian Si A Itu Gimana Topiknya Apa Penelitian Terdiri Populasinya Apa Sampelnya Berapa Penelitian Kapan Tempatnya Dimana Parabelnya Apa Saja Model Model Penelitian Pake Apa Ada Pake Regensi Linial Perseksion Atau Apa Asli Gimana Kita Kan Hasil Disitu Saya Baru Jadi 171 Penelitian Satu Linia Makanya Jurnalnya Betul Itu Bukan Penelitian Sebenarnya Gimana Itu Ceritanya Itu Beda Ya Nanti Saya Ganti Pak Ya Cuba Lihat Lihat Lagi Itu Punya Di Apa Di Deskripsi Yang Saya Bimbing Lihat Yang Sebelumnya Bagus Cari Yang Saya Ya Pak Di Reposit Gak Tau Buka Cari Jelah Ada Gak Deskripsi Bimbing Saya Bukan Penelitian Saya Ya Baik Pak Jadi Buka Pustaka Bisa Datang Buka Pustaka Sudah Ya Terus Kerangkanya Pak Kerangkanya Gimana Kerangka Disini Variable Independent Kamu Bisa Gak Lihat Gambar Gimana Gambar Ini Gambarnya Gambarnya Gimana Itu Masing-masing Kotak Satu Di Kotakin Semua Gimana Sih Ini GCG Pak Iya Iya Jangan Tiga Satu Aja Gisi Kemudikan Institusi Satu Kotak Besar Dihilangkan Aja Kotak Besar Itu Oh Iya Pak Silangkan Aja Iya Kotak Kecil Aja Langsung Disambungkan Kecil Pak Disambungkan Mana Disambungkan Garis Kan Kecil Pisa Garis Itu Sambung Kotak Itu Dijarin Satu Gitu Ya Pak Satu Maksudnya Satu Satu Garis Satu Garis Langsung Kekotak Itu Dihilangkan Masih Ada Disambung Langsung Kekotak Itu Gini Pak Langsung Nempel Kekotak Nempel Iya Pak Kamu Pada Bikin Nanti Rumah Pada Bikin Rumah Ya Iya Pak Baik Hipotesis Penelitian Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba Berpengaruh Negatif Terhadap Hipotesis Penelitian Kamu Ceritakan Logika Teori Gimana Penelitian Sebelumnya Gimana Penelitian Sebelumnya Kamu Selesai Itu Makanya Belum Selesai Jadi Belum Bisa Bikin Potis Karena Penelitian Sebelumnya Belum Selesai Kamu Jelaskan Baik Pak Nanti Seminar 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 Proposal Pak Investor Investor Jangka Pendek Itu Sendiri Ada Yang Spekulan Sama Ada Yang Investor Jangka Pendek Tapi Masih Memperhatikan Informasi Yang Diberikan Perusahaan Nah Ini Saya Menambahkan Untuk Sinyal Positif Positif Ini Bagi Investor Jangka Pendek Yang Masih Memperhatikan Informasi Yang Diberikan Perusahaan Itu Ditangkapnya Sebagai Sinyal Positif Karena Harga Saham Sati Itu Cenderung Menggambarkan Ekspektasi Di masa Depan Jadi Semakin Tinggi Ekspektasi Perolehan Laba Di masa Depan Maka Harga Saham Sati Ini Juga Semakin Tinggi Jadi Sinyal Yang Ditangkap Itu Sinyal Positif Lalu Revisi Di Variable Independent Untuk Future Earning Respon Koefisien Itu Disini Ada Dua Pendekatan Untuk Meliti FRC Itu Sendiri Yang Pertama Itu Dengan Melakukan Regresi Pada FRC Itu Sendiri Lalu Dijadikan Variable Independent Di Persamaan Regresinya Lalu Ada Juga Pendekatan Yang Ditemukan Oleh Atrage Jadi Atrage Ini Memberikan Bukti Bahwa Untuk Melihat Kandungan Future Earning Ke Return Saham Saat Ini Itu Tidak Perlu Melakukan Regresi Lagi Pada Persamaan Satu Jadi Persamaan Satu Ini Hanya Menjelaskan Filosofi Mengenai FRC Itu Sendiri Pak Tapi Tidak Dilakukan Tidak Diolah Lebih dahulu Gitu Pak Itu Aja Sih Pak Udah Pak Itu Aja Ya Udah Pak Mau Nanya Berarti Berkas Berkas Berita Acara Sempro Saya Sudah Bisa Dikirim Ke Bapak Ya Pak Makasih Pak Separta Berikutnya 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 Iya Saya Pak Silahkan Silahkan Cepat Azan Azan Berhenti Sebentar Ada lagi Azan Terima Cepat Oh Tidak Terima Tidak Tidak Terima Tidak selamat menikmati 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 saya ingin selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati